Berjumpa lagi teman-teman di channel Zarina Official Channel yang akan menginformasikan dan membagikan tutorial tentang dunia seafood Baik, di video kali ini kita akan membahas ikan air tawar Nah, spesifikasinya ikan tersebut adalah ikan banteng Nah, kenapa kita membahas ikan banteng? Dikarenakan ikan banteng ini sangat umum, sangat familiar sekali Sangat lazim sekali Dan bahkan masyarakat seluruh Indonesia banyak yang mengkonsumsi ikan banteng ini Nah, maka dari itu kita akan membagikan tipsnya atau triknya dalam memilih ikan banteng yang seker Sebab kenapa teman-teman, ikan banteng ini sebenarnya mudah sekali untuk membusuk Apabila penyimpanannya kurang tepat Jadi begitu ya Nah, familiar sekali ikan banteng ini dimasak menjadi banteng presto Padahal ikan banteng ini bisa dibikin berbagai macam menu olahan Nah, di video saya sebelumnya saya juga sudah membikinkan tutorial cara membuat banteng pesmol Nah, teman-teman bisa lihat sendiri video saya sebelumnya Saya sudah membahas atau memberikan tutorial, satu tutorial tentang memasak ikan banteng ini Tapi, sekali lagi, ini ikan banteng familiarnya itu dimasak banteng menjadi banteng presto Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya Nah, bagaimana cara memilih ikan banteng agar kita mendapatkan banteng yang fresh tentunya, yang masih seger Oke, baik, itu kita ada 5 tahap yang harus kita kuasai dalam cek ikan banteng tersebut Yang pertama, itu sisiknya masih 90% menempel atau bahkan usahakan masih 95% menempel dan mengkilap Kenapa sisik bisa harus menempel? Karena dengan nyawanya itu, si banteng tersebut belum lama meninggal Artinya, salah satu tandanya, cirinya adalah sisik masih banyak yang menempel Nyawa si banteng tersebut belum lama lepas dari badannya Aduh, pemilihan kata-katanya ini loh, yang membuat aduhai Oke, dan yang kedua, itu masih diselimuti banyak lendir di sekucur tubuhnya ikan banteng tersebut Nah, terutama di bagian insang masih merah, kecoklatan, dan berlendir Ini di tubuhnya masih berlendir dan terutamanya di bagian insangnya masih berlendir dan merah, kecoklatan Loh, kenapa harus masih berlendir bang? Jadi begini, logika kita sederhananya berpikir begini Apabila banteng tersebut sudah terendam oleh air es yang kurung waktu yang lama Otomatis lendir tersebut luntur dari si badan banteng tersebut Makanya, kalau sudah terendam air es yang cukup lama atau kurung waktu yang lama Artinya, sudah dipertanyakan tingkat ke fresanya Jadi begitu ya teman-teman, masuk di logika kan Kenapa harus berlendir Dan yang ketiga, itu badannya masih sekel Artinya, pada saat si banteng tersebut dipegang begitu Sudah tidak tidak letoi lagi, masih semengkel Kenapa saya bilang begitu? Kalau sudah letoi berarti dia juga sama Kasusnya terendam oleh air es yang sangat lama Atau bahkan sampai kurang dalam memberikan es pada ikan tersebut Intinya diurukin es, kurang diurukin es gitu Nah, dan yang keempat adalah Dari matanya masih bening Kita lihat, cek bagian matanya masih bening Kalau sudah buram, itu tandanya si banteng tersebut sudah lebih dari 24 jam meninggalnya Atau matinya si banteng, ikan banteng tersebut sudah lebih dari 24 jam Artinya, kalau lebih dari 24 jam Kalau penjualnya atau pedagangnya menyimpannya kurang es Sekali lagi kurang es Itu dimungkinkan sudah tidak fresh Atau bahkan sudah tidak fresh lagi Gitu ya teman-teman Dan yang kelima adalah jelas Mengeluarkan aroma yang sudah tidak fresh lagi Bahasanya adalah aroma yang sudah mau busuk Gitu ya teman-teman Nah, bagaimana cara memilih aroma banteng tersebut yang masih fresh Yang pertama, bau amis Jelas kalau ikan kan bau amis ya teman-teman Bau amis dan yang kedua adalah Mendekati bau tanah atau bau lumpur Ini ciri khas Nah, ikan yang ciri khasnya masih fresh itu Mendekati bau tanah, bau lumpur adalah Ikan banteng, ikan bawal, dan ikan gurame Nah, tiga macam ini Di ikan jenis ikan air tawar Tiga macam ini nih Yang cara ceknya salah satu Kalau menggunakan indera penciuman adalah Bau amis Bercampur dengan bau lumpur atau bau tanah Karena habitat ikan tersebut Itu berada di lumpur-lumpur atau di tanah Begitu ya Jadi, maksudnya berlumpur-lumpur atau di tanah Jadi, begini Di kolam penangkaranya Atau di tempat membudidayakannya Itu bukan tembok Bukan dari stor semen Yang mereka lakukan adalah Mungkin dari terpal atau tanah yang dipadatkan Di injak-injak Ya, injak-injaknya tentunya pakai mesin Bukan pakai kaki manusia Nah, di situ nanti akan jadi padat Nah, akan tertampung oleh air Begitu ya teman-teman Makanya mereka akan mengeluarkan ciri khas Bau tanah pada badannya Nah, apalagi kalau sudah dimasak Kalau kita tidak tahu triknya Atau caranya memasak ketiga ikan tersebut Khususnya ikan banteng itu Bau tanahnya atau rasa lumpurnya Akan sangat menyengat sekali Nah, bagaimana caranya menghilangkan Bau tanah atau bau lumpur Di dalam ikan tersebut Nah, di situ saya sudah membuatkan videonya Dengan cara yang tidak menggunakan modal Dan juga efisien Yaitu menggunakan air cucian beras yang pertama Bahasa Jawa ini itu menggunakan Khususan beras Cucian air beras yang pertama Nah, bagaimana tutorialnya Itu saya sudah membuatkan videonya lagi Nah, teman-teman bisa tonton sendiri di video saya Cara tutorial menghilangkan bau tanah Atau rasa lumpur pada ikan Khususnya ikan air tawar Jadi, begitu ya teman-teman Nah, apabila teman-teman Mau mencari seafood tanpa keluar rumah Itu di sini saya sudah membukakan toko Di toko ijo Di situ sudah banyak sekali Baik seafood air laut atau air tawar Atau seafood yang sudah diasinkan Teman-teman bisa cek nanti Linknya di deskripsi video ini Cek saja Scroll-scroll Cari Sesuai dengan kesukaan teman-teman Sudah banyak sekali saya Menjual produk khususnya seafood Di toko hijau saya itu Nah, oke Cukup sekian saja video dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan sampai berjumpa lagi Di video Zarena Official selanjutnya